Intro DPD LDI Jember mengadakan bakti sosial berupa bedah rumah warga yang tak layak huni pada minggu 31 Oktober 2021. Acara tersebut merupakan program berkelanjutan yang diharapkan bisa bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus DPD LDI Jember, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Sebelum menuju lokasi bedah rumah, warga LDI melaksanakan goes terlebih dahulu yang merupakan kegiatan rutin sekaligus memantau rumah-rumah warga yang perlu mendapat bantuan. Program bedah rumah yang dilakukan warga LDI Kabupaten Jember menjadi momentum untuk menggerakkan kembali tradisi gotong royong yang sudah lama menghilang di kalangan masyarakat. Malik mewakili pengurus DPD LDI Kabupaten Jember mengapresiasi kegiatan tersebut yang merupakan wujud bukti kerukunan dan gotong royong antar masyarakat. Malik berharap acara yang seperti ini akan terus berlanjut. Kita saksikan gotong royong masyarakat di bawah kemingan bahwa kuala desa luar biasa dan lagi bersiapkan untuk bisa segera menjadi baik. Kami jadinya membantu dan menggunakan undang-undang Allah. Allah berikan aman dan selamat berlaku yang berlaku. Dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus berlanjut. Ini sebagai wujud pergunan gotong royong warga masyarakat yang ada di desa Undirjo. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa ternyata dengan perugunan warga masyarakat, maka tidak bisa berbagi bersama-sama untuk merenakan berwarna sub-rektif yang mungkin. Kepala desa Mundur Rejo, Edi Susanto, juga mengapresiasi kegiatan LDI yang telah peduli terhadap warga sekitar. Edi Susanto kagum dan salut atas kekompakan warga LDI dalam mewujudkan bendah rumah ini. Saya Kepala Desa Mundur Rejo, Berserta Perangkat Desa Mundur Rejo mengucapkan banyak terima kasih kepada LDI yang telah peduli kepada masyarakat kami. Yaitu atas nama Pak Legino telah dibedah rumahnya. Dan harapan kami mudah-mudahan LDI ke depan lebih kompak, lebih maju lagi, dan lebih solid lagi. Sangat berterima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa saya di sini yang ikut merestui adanya bendah rumah LDI di sini. Ya saya kira hanya itu, saya perlukan syukur saya kepada warga LDI dan Kepala Desa. Para warga sebagai penerima bantuan juga mengucapkan rasa syukur dan mengapresiasi warga LDI yang telah membantu berjalannya bendah rumah tersebut. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairo telah menonton.